Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhajir Effendi melakukan peresmian SMK Muhammadiyah V Gresik pada tanggal 19 Maret 2019 yang ditandai dengan penanda tanganan Prasasti. SMK Muhammadiyah V Gresik berlokasi di Jalan Raya Surawiti, Desa Sumurber, Kecamatan Pancing, Kabupaten Gresik. Sekolah ini merupakan salah satu sekolah yang dibangun dari dana hibah pemerintah melalui program unit sekolah baru dan dibangun di atas tanah seluas 3,8 hektare yang merupakan hibah dari PT Polo Wijo Gosari. Dalam sambutannya, Mendikbud mengatakan pemerintah akan mendukung geliat pendidikan kepada lembaga pendidikan swasta yang menunjukkan prestasi dan berkontribusi memajukan pendidikan. Ini bukan bantuan dari saya, tapi bantuan dari pemerintah. Dan yang dibantu pemerintah bukan hanya Muhammadiyah. Semua lembaga pendidikan swasta seluruh Indonesia yang memang telah menunjukkan etikat baiknya, menunjukkan prestasinya di dalam ikut serta memajukan, mencerjaskan bangsa melalui sektor pendidikan, itu pemerintah selalu memberikan bantuan. Pada kesempatan ini juga dilakukan penanda tanganan Pakta Integritas Penyerahan Pengelolaan Sekolah dari Direktur Utama PT Polo Wijo Gosari, Ahmad Jauhar Arifin, kepada pengurus daerah Muhammadiyah Gersik, Taufiqullah. Dikatakan lebih lanjut, untuk membuka lapangan kerja bagi para siswa SMK ini, sudah dibangun Taman Teknologi Pertanian sebagai tempat berkarya. Dari Gersik, Jawa Timur, Bakti Haji dan Daryanto melaporkan untuk Gabar Daerah Televisi Edukasi. Sub indo by broth3rmax